Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi di latihan soal dan pembahasan KSN Matematika SMP. Masih dengan channel Matakim. Lanjut ke paket 3 ini nomor 11. Jika 3 pangkat 5N dan 5 pangkat 3M adalah faktor dari 825 pangkat 825 maka jumlah digit dari nilai maksimum M dikurangi 2N adalah ini ya apakah 4, 6, 10, atau 16. Jadi seperti pada soal sebelumnya kalau kita diberikan angka tertentu terus di situ diberikan juga sebuah betul-betul pangkat maka dicurigai angka itu merupakan faktor dari angka-angka ini. Maka langkah pertama ya faktorisasi saja bahwa 825 itu nanti mesti ada angka 3 dari 5 atau 1 kali 3 kali 25 atau 5 pangkat 2 kali 11. sehingga kalau 825 pangkat 825 ya sama dengan 3 kali 5 pangkat 2 kali 11 kali 825. sehingga kalau ini kita jabarkan kan menjadi 3 pangkat 825 kali 5 pangkat 2 pangkat 825 kali 11 pangkat 825. hasilnya banyak nggak bisa dihitung. Nah ini tadi ya nanti untuk mencari nilainya ya yang memenuhi ya kalau kita nyatakan 3 pangkat 5 pangkat N ya harus kurang dari atau sama dengan ini. nah supaya mencari nilainya ya 3 pangkat 825 ya jadi kalau dirampoknya sama kan berarti pangkatnya yang sama maka 5 N itu kurang dari atau sama dengan 825. sehingga nilainya yang memenuhi ya 825 dibagi 5 165 sehingga nilainya maksimumnya ya berapa 165. Nah sedangkan yang 5 pangkat 3 M sama dengan kurang dari atau sama dengan 5 kuadrat pangkat 825 berarti nah ini kalau kita kalikan kan menjadi 1650 sehingga bilang pokoknya sama 5 pangkat 5 pangkat maka pangkat yang 3 M sama dengan ini sudah dikalikan 2 1650 kalau kita bagi 3 kan 550 maksimumnya kan 550. Nah maka kalau kita mencari nilai dari M dikurangi 2 N ya berarti berapa? 550 dikurangi 2 kali 160 kan 2 2 0 nah nanti kita mencari jumlah digitnya tadi ya jadi kalau kita mencari jumlah digitnya dari 2 2 0 itu kan ya 2 tambah 2 tambah 0 sama dengan 4 sudah ada ini ya nomor 2 diberikan 4 bilangan bulat positif A B dan D yang memenuhi pertaksamaan bahwa A harus kurang dari B kurang dari C kurang dari D jadi keempatnya beda dengan catatan bahwa 1 per A ditambah 1 per D ditambah 1 per C ditambah 1 per D sama dengan 1 berapa banyaknya pasangan A B C D yang mengenuhi apakah ada 1 atau 4 atau 6 atau 9 nah kalau soal modem begini ya pertama kita mengreka ya jadi kalau bentuk becan yang ini sama dengan 1 dan A B C D B dan bulat pasti yang A nya saja yang 1 itu pasti lebih dari 1 nah misalkan ya kita pilih aja kalau A nya 2 ya nah kalau A nya 2 kan berarti bilangan bulat yang terkecil kan harus lebih dari 2 nah ambil aja 3 kalau A satunya gimana 1-1 nanti ya sudah 1 ya nanti kan B C nya tidak ada sehingga kalau ini tadi dimasukkan yang 1 per 2 ditambah 1 per 3 tambah 1 per C tambah 1 per D kan 1 yang 1 per 2 dengan 1 per 3 itu penyebutnya kan 6 2 tambah 3 5 nah ini sama dengan 1 nah ini sama dengan 1 sehingga yang 1 per C tambah 1 per D kan 1 kurangi 5 per 6 kan sama dengan 1 per 6 terjadi apa kan? ini dikerjakan ya mau dilihat dong gak selesai nah ini kalau kita tadi sedang perol ini nah bahasanya kan oh sama kan ya kan C kali D penyebutnya C tambah D 1 per 6 nah ini berdua nanya luas dikalikan C D 6 nah berarti menghasilkan 6 kalikan C tambah D sama dengan C D jadi apa kan lagi? nah kok dijabarkan ya dijabarkan jadi 6 C tambah 6 D kurangi C D sama dengan 0 kalau persamaan model begini cari selesai kan ya sulit ya makanya harus dikerjakan lagi ya di otak D caranya seperti ini kok tahu nanti C kurangi 6 atau D kurangi 6 kok enggak 6 kurangi D ya sebenarnya pada intinya nanti sama tapi kan kita harus punya ini ya kalau ingat perkena jabal supaya ada nanti C D dan sebagainya ya ini ada berapa ini? 3 suku ya biasanya kalau perkena ada berapa? ada 4 ya 3 suku juga ya tapi ini ya nah ini supaya ada apa? faktorisasi ya kalau di faktorisasi C dikurangi 6 kalikan D kurangi 6 kan menghasilkan C D terus negatif 6 C negatif 6 D dan plus 36 padahal disini enggak ada positif 36 nah supaya sama ekivalen sama dengan dikurangi 36 ya tadi kalau semuanya negatif ya kalau negatif nanti kan ini ekivalen ya dikalikan negatif 1 kan ya sama saja sehingga kalau ini kita bawa ke kanan bahasanya kan 36 nah ini diperoleh sebuah faktorisasi nah supaya ini menghasilkan 36 ini yang diperlukan tadi keterampilan ya atau A, T, N, R, K nah C nya kan harus lebih dari 6 lebih dari 6 itu ya biasanya 7 kalau 7 kurangi 1 kan eh 7 kurangi 6 kan 1 1 kalikan D dikurangi 6 sama dengan 36 berarti D dikurangi 6 kan harus sama dengan 36 berarti D nya 42 cocok ini dikurangi 1 persatu kalau ini 8 kurangi 6 kan 2 berarti ini kan dibagi 2 kan 18 D kurangi 6 18 24 dan seterusnya sampai kita boleh kalau 9 ya pasangnya 18 10 kurangi 6 kan 4 kan harus 9 kalau D kurangi 6 9 kan D nya harus 15 kalau naikkan lagi 11 11 5 oh gak bisa ya udah habis membaginya sekarang kalau A nya 2 dan B nya 4 gak dinaikkan ya B nya jadi 1 per 2 tambah 1 per 4 ditambah 1 per C tambah 1 per D sama dengan 1 jadi 1 per C tambah 1 per D 1 kurangi nah ini kan penyebutnya 4 kan 2 1 kan 3 per 4 berarti 1 per C tambah 1 per D sama dengan 1 per 4 atau D tambah C per C D 1 per 4 maka 4 kali C tambah D sama dengan C D lanjut ya seperti tadi polanya ya 4 C tambah 4 D kurangi C D 0 berarti dibuat C dikurangi 4 kalikan C D kurangi 4 kurangi 16 karena ini ada positif 16 maka kita menghasilkan faktorisasi yang C dikurangi 4 kalikan D kurangi 4 harus 16 berarti C nya kan harus lebih dari 4 kalau 4 0 gak bisa ya lalu 5 5 kurangi 4 1 berarti D kurangi 4 sama dengan 16 maka D nya 20 naik D C nya 6 berarti 2 8 berapa kurangi 4 8 dan 12 kalau 7 7 kurangi 4 3 bagi 3 gak bisa kalau C nya 8 8 kurangi 4 berapa 4 16 dibagi 4 berapa 4 D dikurangi 4 sama dengan 4 D nya 8 8 8 kembar gak boleh ya kalau D 8 ternyata 8 padahal CD kan harus beda caranya seperti tadi sekarang naik lagi B nya 5 kalau 5 kan menghasilkan 1 per 2 ditambah 1 per 5 tambah 1 per 6 ambil aja yang paling kecil setelah 6 kan ini ya setelah 5 kan 6 7 ini masukkan ternyata kalau dijumlahkan 424 per 4 20 nah ini lebih dari 1 berarti yang notok B 4 sekarang naik A nya 5 nah ini kurang A ya kalau A nya 5 B C D yang terkecil urut kan 456 ya kita jumlah 1 per A tambah 1 per 3 tambah 1 per 4 dan seterusnya ketemunya ini 342 per 360 ini kurang 1 akhirnya kita sudah memilih ini ya yang sudah kita kecahkan yang ini ada 2 tadi sebelumnya ada 4 berarti total ada 6 pasang nomor 13 ada barisan 1 3 6 12 23 41 mencari 3 berhutan apakah seperti dalam pilihan ini mungkin ini biasanya kan lihat polanya polanya seperti apa ya oh tadi ini misalnya cari ini naik oh naik semua naik 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 nah itu kalau tidak tambah kali ya dipangkatkan kalau ini kan oh tambah 2 tambah 3 tambah 6 oh ini kayak barisan segitiga tapi kokos ini enggak 10 ya oh ternyata tambahnya ke sini berapa ini 11 biasanya kan polanya bagus ya 18 wah tambah oh enggak teratur cek lagi sini oh ini tambah 1 ini tambahnya 3 tambahnya 5 tambahnya berapa ini 7 ngamati lagi oh ini sudah teratur ini karena ke sini tambah 2 tambah 2 tambah 2 ini kalau dihitungkan menjadi barisan berderaja 3 tapi enggak saya pakai rumus lama ya sekarang desok saja kalau ini kalau ini 7 kan pasti 9 berarti kalau ini 9 jadi 27 sehingga kalau 41 ini tambah 27 kan 68 kesini pastinya 11 ini tambah 27 38 ini tambahkan menjadi 106 ya sudah kelihatan angkanya sana yang sini berarti 13 51 tambahkan menjadi 157 dah jawabannya ini nomor 14 jika x1 dan x2 ya dengan x1 kurang dari x2 itu solusi dari persamaan x pangkat x pangkat x sama dengan x pangkat x pangkat x nilai dari 10 x1 kuadrat dikurangi 4 x2 kuadrat ditambah 5 kali x1 x2 itu ada berapa apa 46 11 4 atau 1 kalau ingat sifat perpangkatan jangan pangkat dipangkatkan kan berarti ini dikalikan berarti kalau ini sudah kita sederakan maka kita bisa menyatakan loh ini kan apa kalau bilang pokoknya sama ya pangkatnya kan sama sama kan x pangkat x sama dengan x pangkat 2 yang memenuhi ya kalau x nya 2 atau x nya 1 berarti sudah kita tahu x nya 1 itu karena x 1 nya yang kurang dari x 2 tinggal substitusi saja 10 x 1 kuadrat dikurangi 4 x 2 kuadrat ditambah 5 x 1 x 2 sesuai saja 1 kuadrat itu 1 dikurangi ini hasilnya 10 kurangi 16 tambah 10 ya 4 15 diketahui 3 bilangan berurutan x y z dengan x y z bilangan bulat positif yang memenuhi 2 x tambah z dikurangi 3 pangkat z tambah z sama dengan 16 maka nanti mungkin ada banyak selesaian x 1 y 1 y 1 dan sebagainya sampai x n y n z n nanti hasilnya silakan dijumlah x 1 tambah x 2 tambah x n y 1 sampai y n z 1 sampai z n berapa ini apa 12 apa 18 24 atau 23 nah yang pertama ini ya kita nyatakan kita nyatakan bahwa yang 16 itu kan bisa 2 pangkat 4 bisa 4 pangkat 2 bisa 16 pangkat 1 kalau kita pilih yang pertama ya untuk 2 pangkat 4 artinya apa yang bilang pokok ini kan sama dengan 2 berarti kalau kita nyatakan z ini kan negatif 3 pindah sini kan 5 ini negatif berarti z sama dengan 5 kurangi 2 x dan yang pangkatnya tadi z tambah z ini kan 4 maka z nya 4 dikurangi z jadi pada yang pertama z sama dengan 5 kurangi 2 x nyoba aja kalau x 1 kan harus bulat ambil saja yang 1 bulat positif kalau 1 kan 5 kurangi 2 kan 3 sehingga kalau z nya 3 masuk ke 4 dikurangi z kan 3 sama dengan 4 kurangi berapa z nya 1 maka pasangannya 1 3 1 kalau x nya 2 maka z sama dengan 5 kurangi 2 2 kan 1 z nya sehingga kalau ini 1 ya sama dengan 4 kurangi berapa z nya 3 pasangannya 1 1 3 kalau x nya lebih dari 2 enggak memenuhi sekarang kalau 2 x tambah z kurangi 3 pangkat z tambah z 4 pangkat 2 berarti yang pokok ini 4 maka z nya ini kesenikan 7 kurangi 2 x kalau yang pangkat z tambah z sama dengan 2 z 2 kurangi z jadi kalau z nya 7 kurangi 2 ambil x 1 7 kurangi 2 kan z nya 5 kalau ini masukkan 5 4 kurangi berapa harusnya z nya negatif 1 tidak memenuhi yang lain kalau x nya 2 berarti 7 kurangi 4 kan 3 kalau ini 3 4 kurangi z sama dengan z nya 1 maka ada 2 3 dan 1 kalau x nya 3 7 kurangi 2 kali 3 z nya 1 kalau ini 1 berarti 4 kurangi berapa ya kurangi 3 maka kita punya pasangan 3 1 3 kalau lebih dari 3 tidak bisa lebih dari 3 kan 4 negatif mbak menuhi sekarang kalau yang menghasilkan 16 pangkat 1 kali 16 berarti 16 19 kurangi 2 x ketemunya yang pangkatnya z tambah z 1 z nya 1 kurangi z maka z sama dengan 19 kurangi 2 x kalau kita coba 1 z nya 17 sehingga kalau ini 17 kan z nya pasti negatif terus nyubat-nyubat terbesar saja sampai berapa x sama dengan 9 y1 y1 itu kan z nya harus 0 kan tidak memenuhi berarti yang memenuhi ya ini tadi 1 3 1 1 1 3 2 3 1 3 1 3 kalau mau dijumlakan semuanya tinggal 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya ketemu 23 harus terangkat kalau menjelakan gini saya juga belajar makanya silahkan tetap mencoba dengan melihat berbagai bentuk soal setelah ini kita akan bersambung ke rune keempat tidak sampai rune nya berapa sekuatnya semoga bermanfaat dan tetap belajar jangan lupa like share like share dan subscribe ke channel MadHakim terima kasih sudah menikmati curhatan dari seorang guru matematika semoga bermanfaat sampai jumpa pada curhatan berikutnya salam subscribe sampai gratis semoga bermanfaat sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh